Sebelum Bapak jelaskan Science dan PLH, Bapak akan tambahkan sedikit untuk cover ini. Jadi yang cover ini atau bentuk manual book dari website ini sangat dibolehkan untuk dihias. Jadi kalian bagian bawah terutama nih, jadi kemarin ada yang memperlihatkan bahwa tulisan yang ada Arabnya itu nanti di finishing hari Jumat benar-benar bisa diselesaikan. Tapi pun kalau hari ini kalian sudah semua mau mengerjakan itu boleh. Kalau syaratnya semua pengerjaan hari ini selesai. Jadi untuk cover ini yang ada tulisan Arabnya, itu ditempel nanti disini. Jadi yang cover ini, ini namanya cover. Jadi kalian sangat dibolehkan untuk menghias cover ini. Jadi yang namanya website kan ada yang bentuknya polos ya. Ada yang bentuknya polos seperti tampilan Google. Ketika kalian searching Google. Contoh ya, misalkan Bapak mau searching nih. Jadi kan tampilan Google kayak gini ya. Ada yang bentuknya polos, seperti ini saja. Nah ini kan polos ya. Nah begitu pun kalau kalian ingin menggunakan tampilan yang berbeda. Itu kan harus dipilih bentuk tampilan yang diinginkannya seperti apa. Nah itu namanya website. Jadi akan ada desain-desain yang sesuai selera. Kalau ingin polos, seperti ini. Ya silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin menghias ini, itu sangat dibolehkan. Jadi kalau kalian sudah menghias tas, sudah mengerjakan pengerjaan yang lainnya. Terus gak ada kerjaan lagi nih. Pakan saya sudah selesai semua. Nah sangat dibolehkan untuk menghias cover. Jadi sangat boleh disarankan untuk menghias cover ini. Jadi kalian boleh menghias cover ini. Bapak pernah mencoba menghias ini menggunakan crayon bisa, menggunakan aspidol juga boleh. Jadi ini hukumnya sunnah. Jadi yang mau boleh, yang gak pun gak apa-apa. Jadi seperti halnya desain website, ada yang tampilan desainnya polos, putih. Ada yang juga yang dihias gitu ya. Nah itu untuk tambahan covernya. Nah sekarang bagaimana untuk science dan pehla itu sendiri? Nah kalau tadi puisi sudah berkaitan dengan tema siroh. Jadi kalian sudah membuat puisi yang berkaitan dengan tema siroh. Nah bagaimana alurnya dengan science dan pehla? Nah kalau science dan pehla, boleh disiapkan lembarannya yang sudah dibagikan. Nah ini untuk tampilan science, lembaran untuk science-nya akan ada kertas yang sudah dibagikan seperti ini. Nah kalian diharapkan mengerjakan dulu di kertas ini. Nah nanti yang akan kalian tempel itu tidak semua kertas ini. Jadi yang akan kalian tempel nanti hanya di bagian yang hitam ini nih. Boleh kalian gunting seperti ini? Boleh. Jadi kalian menampilkan website untuk science-nya atau site untuk science-nya hanya di bagian yang hitam saja. Jadi yang bagian tulisan ini tidak menempel ke bagian lembaran yang warna coklat itu. Jadi tidak masuk ke dalam lembaran yang warna coklat ini. Jadi yang masuk ke lembaran warna coklat dari mulai kotak yang warna hitam. Nah apakah mau digunting langsung kotak ini? Boleh silahkan. Atau mau digunting satu-satu yang birunya? Enggak itu lek-lek ya. Boleh. Tapi intinya tulisannya wajib harus kalian kerjakan dulu di sini. Itu teknis pengerjaan untuk simple project collaboration di mata pelajaran science dan PH. Jadi kalian hanya menulis di bagian yang ada di sini saja. Nah tampilannya di sini seperti search ya. Kalian seperti searching tentang alur tema. Nah semua pembelajaran di science dan PLH itu harus kalian jelaskan dulu alur temanya apa. Nah tema apa yang tadi ditanyakan Rifki? Ya tema tentang the blessing of Rasulullah. Tema tentang bagaimana Rasulullah ketika di Bani Sa'at. Ketika pengasuhan halimah dari mulai lahir sampai usia 4 tahun. Bapak disini usia 6 tahun tapi kurang lebih dalam pengasuhan halimah. Pengasuhan di Bani Sa'at. The blessing of Rasulullah. Nah Bapak akan sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di science dan PLH. Jadi kalian lihat ya di pertanyaan science dan PLH. Di sini kalian menuliskan tentunya dengan tulisan yang rapi yang jelas bagaimana alur pembuka si roh nabawiah dengan siklus hidup. Wah ini kok pada ya. Wah ini printernya berarti ada yang salah nih. Ini bukan salah bapak nih. Ini salah printernya. Berarti ada yang. Tulislah alur pembuka si roh nabawiah dengan siklus hidup pada tema the blessing of Rasulullah. Jadi memang disini kepotong ya saat di print. Kuncinya disini harus kalian sambungkan alur tema ini dengan siklus hidupnya. Berarti boleh kalian tambahkan tulisannya disini ya. Menggunakan pensil dulu boleh lah. Jadi disini pada tema the blessing of Rasulullah. Iya. Gak klik cek ya waktu hari Jumat. Sudah langsung di print banyak. Nah kuncinya berarti apa hubungannya ya ketika di Rasulullah saat masih kecil itu ada siklus hidup yang terjadi. Nah kalian bisa tuliskan misalkan jadi ngasih tau jawaban ya. Tapi kuncinya ketika keberkahan-keberkahan yang ada pada masa Rasulullah itu kan banyak. Ada yang terjadi pada tumbuhan kemarin Pak Jumadi kan menjelaskan tuh tiba-tiba rumputan yang asalnya kering tiba-tiba mulai tumbuh subur menghijau bahkan pepohonan tumbuhan menjadi subur kembali atau tumbuh kembali dengan baik. Nah itu contohnya pada tumbuhan juga pada hewan ketika kambing Rasulullah ketika kambing halimah atau ketika keledai halimah yang ditungganginya kurus ya atau kuda ya atau keledai sejenisnya. Asalnya kurus tiba-tiba jadi gemuk berarti Rasulullah menghasilkan atau memunculkan keberkahan kepada halimah. Nah atas izin Allah ternyata hewan-hewan tumbuhan yang ada di halimah, nih Bani Sa'ad semuanya tumbuh dengan subur. Nah itu kalian boleh hubungkan. Nah berarti disana terjadi proses kehidupan. Nah kalian boleh sambungkan dengan tulisan kalian sendiri ya. Terjadi proses kehidupan dimana yang asalnya mati, tumbuh, yang asalnya kecil, lalu membesar, lalu membentuk sesuatu setiap hewannya atau tumbuhannya itu berbeda-beda. Nah disinilah kita akan belajar tentang siklus hidup. Jadi kalau dihubungkan kan siklus hidup itu proses pertumbuhan dari awal kelahiran sampai dewasa, sampai dia kembali meninggal. Nah bagaimana siklus hidup pada hewan? Nah siklus hidup pada hewan kita kenal dengan istilah metamorfosis. Jadi jika ada perubahan maka kita sebut dengan metamorfosis. Jadi kita masuk siklus hidup disini khusus pada hewan saja. Ada pun kalian mau menjelaskan di bagian lembaran ini. Kalau kalian ingin menjelaskan di lembaran ini dengan tumbuhannya itu boleh. Karena kenapa? Karena tema The Blessing of Rasulullah keberkahannya tidak hanya pada halimah sendiri, tidak hanya pada manusia, tapi pada alam sekitarnya. Nah khususnya pada makhluk hidup kita kerucutkan pada tumbuhan dan hewan. Nah sedangkan siklus hidupnya kita kerucutkan lagi, lebih kecil lagi, yaitu hanya pada hewan saja. Oke, jadi kalian disini silahkan menggunakan bahasa sendiri dengan tulisan kalian sendiri bagaimana menghubungkan siroh di Bani Saat dengan siklus hidup. Nah sebelum Bapak lanjut kesini ada yang bingung gak dengan pertanyaan tuliskan alur pembuka siroh? Masih ada yang bingung? Ada yang mau ngasih contoh gak bagaimana menyambungkannya? Mungkin dari teman kalian ada yang bisa memberikan kalimatnya yang lebih bagus? Ada yang mau coba? Atifa biasanya? Diandra? Mau coba? Bagaimana menghubungkannya? Jadi ini tulisannya bentuknya paragraf ya, bukan berarti kalian menulis ada garis-garis seperti ini. Jadi kalian menuliskan sesuai dengan seperti halnya puisi tadi, kalau tadi bentuknya berbait-bait, kalau ini bentuknya paragraf saja. Jadi kalian tuliskan bagaimana hubungannya keberkahan dengan keberkahan Rasulullah pada saat di Bani Saat dengan siklus hidup. Kata kuncinya gampang, yaitu apa yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di sekitar Bani Saat dan juga apa yang terjadi pada hewan-hewan yang ditunggangi atau yang dibawa oleh halimah. Silahkan, kalian kembangkan kalimatnya, kalau kurang jelas nanti di Jimit Pembimbing. Nah selanjutnya, di pertanyaan berikutnya, disini kan searchingnya image tuh. Berarti disini kalian harus menggambar. Sama seperti tugas yang kemarin waktu kalender siklus, tapi ini digambar. Atau boleh juga sepertinya kalau kalian punya print out mau ditempel silahkan. Tapi kuncinya ada gambar yang berkaitan dengan tiga siklus hidup pada hewan yang kamu ketahui. Jadi sudah ini sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Bagaimana kalian mengenal siklus hidup kan terbagi menjadi tiga. Ada yang masih ingat siklus hidup apa saja? Ada. Oke coba siapa yang mau menjelaskan? Ada. Apa aja tipe? Metamorfosis sempurna. Iya, metamorfosis sempurna. Terus? Tahap tipe, kemudian metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak menjalani tahap tipe, dan tidak melakukan metamorfosis. Wah, jelas ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan mau menuliskan metamorfosis sempurna dulu boleh. Berarti di kolom ini kalian menjelaskan metamorfosis sempurna. Sedangkan yang kedua, ingin misalkan metamorfosisnya yang tidak sempurna atau sebagian. Jadi bukan metamorfosis sebagian atau tidak sempurna. Sama saja ya. Intinya disini mengalami metamorfosis cuma tidak lengkap atau sebagian. Sedangkan yang ketiga, tadi yang dijelaskan sama tipe bagus, yang tidak mengalami metamorfosis atau bukan metamorfosis. Nah disini dijelaskannya harus menggunakan gambar dan siklus. Kan namanya juga siklus, berarti ada putaran ya. Dan tentunya kan tidak hanya gambar yang harus kalian tuliskan disini. Atau gambarkan disini. Bapak kalau gambarnya bukan bulat, gak apa-apa pakai garis, tanda panah. Boleh ya, itu lebih bagus. Terus, jadi kalau misalkan ingin bulat boleh. Jadi kayak tadi nih, disini ada bulat. Kesini ada bulat lagi. Kesini ada bulat lagi. Nah, berarti kan di setiap lingkaran ini ada gambarnya. Ada gambar apa nih? Kalau metamorfosis sempurna, berarti bagian-bagiannya juga harus dituliskan. Kalau ada telur, berarti disini harus kalian tuliskan telur. Jangan ada yang tampilannya hanya gambar saja. Harus ada penjelasannya. Terus, bentuknya juga boleh yang lurus ya. Ini contoh yang tampilannya lurus. Jadi metamorfosis sebagian banyak nih. Misalkan mau belalang, mau apa lagi. Misalkan ada yang apa lagi, contoh sebagian. Capung. Capung. Kecoa, ya. Dan lain sebagainya. Nah, yang harus kalian tuliskan disini. Misalkan boleh digambar bentuk hewannya. Bapak gambar hewan apa disini. Nah, misalkan kalian gambar tentunya. Pak, saya nggak bisa gambar. Tapi punya gambar-gambar di tempelan. Atau misalkan kalian mau searching terus di print. Menggunakan kertas sendiri atau printer sendiri itu boleh. Tinggal sesuaikan gambarnya. Terus gunting disini juga boleh. Jadi intinya ada gambar aja ya. Nah, kalau kalian ingin gambar apa disini hewannya. Terus disini menghasilkan apa misalkan ya. Nah, boleh lurus juga ya. Tidak harus memutar. Jadi jenis hewannya kalian gambarkan disini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini boleh bentuknya seperti ini juga boleh. Nah, ya. Tapi tidak hanya sekedar gambar. Kalian harus tuliskan disini. Misalkan ada telur. Terus kalau di metamorfosis sebagian. Tadi ada kepompong nggak disini? Tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi jangan sampai disini kalian menggambar disini ada pupa. Harus ada yang sesuai dengan penjelasan siklusnya. Begitupun yang bukan metamorfosis. Berarti disini kalian gambarkan hewannya. Gambar apa ya misalkan. Misalkan bapak gambar kambing ya. Kambing kan tidak mengalami metamorfosis. Tapi mengalami siklus hidup. Ya. Kok kambingnya kayak gini ya? Ya. Kenapa? Ya kan yang mau. Kalau jadi yang mau silahkan boleh. Nah, tapi kalau pun. Oh, kayaknya sulit nih kalau di print ya. Berarti digambar saja. Sesuai dengan kemampuan kalian. Karena penilaiannya bukan kemampuan menggambar. Penilaiannya bukan disini gambarnya harus bagus dan sebagainya. Nah, itu penilaian SPC-nya memang tentunya harus terlihat menarik. Tapi kalau kalian punya gambar-gambar yang sisa kemarin mau ditempel disini boleh. Karena yang penting alurnya siklusnya sesuai. Jangan sampai disini gambarnya bagus. Tapi siklusnya salah ya. Terus disini. Berarti kan disini ada tiga siklus nih. Siklus hidupnya. Kalian jelaskan di setiap kotaknya. Nanti kalau sudah selesai digambar. Dan jelas gambarnya. Nah, baru kalian gunting. Kalian gunting di bagian hitam ini. Jadi yang warna putih yang di luar ini. Tidak perlu ditempel. Yang harus kalian tempel di bagian coklat. Yang hasil tulisan atau gambar kalian. Kalau yang tulisan Science Simple Project Collaboration-nya gak apa-apa kegunting? Ya, itu gak apa-apa kegunting. Karena yang kalian tempel yang bagian kotak hitamnya. Jadi yang ini tidak akan masuk ke dalam kotaknya. Bapak sudah ukur. Ukurannya itu di luar. Jadi itu tidak masuk ke dalam kotak yang ini. Jadi yang Science Simple Project Collaboration. Ataupun yang PLH-nya itu silahkan kegunting juga gak apa-apa. Karena yang penting isinya di dalam. Terakhir yang PLH juga sama. Berarti yang PLH ini tulisannya tidak akan nempel lagi. Karena sudah kalian gunting. Kan sudah ada judulnya di sini. Sudah kalian gunting nanti judul-judulnya. Nah, yang penting adalah di bagian dalamnya. Kalian lihat di PLH. Tadi setelah mengenal bagaimana siklus hidup ataupun hewan-hewan dan keberkahannya pada saat di Bani Saat. Nah, sekarang lingkungannya. Berarti bagaimana kondisi lingkungan di Bani Saat atau di Kota Mekah. Bapak, di sini Kota Mekah dan sekitarnya secara umum. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di PLH ini kita mulai dengan alurnya dulu. Bagaimana menyambungkan tiba-tiba dari Science masuk ke PLH. Nah, yang menyambungkannya itu adalah kondisi Mekah saat itu. Jadi, ketika Rasulullah masih kecil, pernah terjadi paceklik ataupun kekeringan. Nah, kalian boleh jelaskan di sini. Kondisi paceklik ataupun kekeringan saat terjadi di usia 0-6 tahun atau saat di Bani Saat. Jadi, kalau dulu di Kota Mekah ataupun di Kota Jejirah Arab umumnya. Ini hujan itu kan turunnya setahun sekali atau berapa kali, sedikit sekali. Nah, otomatis terjadi kekeringan atau wabah atau bencana. Nah, di sini cuplikan saja yang harus kalian tuliskan. Bagaimana peristiwa kekeringan ataupun paceklik yang terjadi pada usia 0-6 tahun. Atau, boleh kalian jelaskan ketika Halimah belum mengasuh Rasulullah. Jadi, kalau kalian pernah menonton video ataupun kisah Halimah ketika di Mani Saat. Itu kondisi rumahnya ataupun di lingkungannya. Rumputan di rumahnya ataupun tanah-tanah di rumahnya itu masih kering. Atau belum subur. Nah, itu boleh kalian tuliskan cuplikannya. Jadi, dulu misalkan ya di sini kalian jelaskan. Saat Rasulullah masih kecil. Nah, kalian jelaskan. Di Mekah dan sekitarnya. Boleh di Mekah dan sekitarnya. Atau, kalian mau tuliskan di Bani Saat juga boleh. Berarti, ada kisah apa? Nah, kisahnya yang dihubungkan adalah bencana alam kekeringan. Jadi, bencana alam yang sering terjadi pada masa Rasulullah adalah bencana alam kekeringan atau paceklik. Istilahnya ya, paceklik atau kekeringan atau kekurangan air. Sungai-sungai kering, sumur-sumur kering, tidak ada airnya. Terus juga bagaimana di bencana. Bagaimana rumputan atau tanah-tanah juga kering otomatis. Karena tanahnya kering, tidak subur, maka tumbuhan kurma atau pohon-pohon kurma atau hewan-hewan juga kekurangan makanan, kekurangan minuman. Sehingga kurus dan sedikit makanan dan minuman untuk orang-orang sekitarnya. Nah, itu silakan boleh dituliskan kembali di cuplikan siroh bagaimana terjadi bencana alam paceklik kekeringan ini. Nah, nanti di bagian bawah kalian hubungkan dengan bencana alam yang ada di Indonesia. Bisa jadi ada juga kekeringan, bisa jadi ada juga yang terjadi bencana alam lainnya. Nah, pernah kita kan membahas bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, kalian boleh menjelaskan satu bencana saja dan jelaskan penyebab. Kalau bencana yang kalian tuliskan itu banjir, berarti apa penyebab banjir di Indonesia atau di Jawa Barat? Atau lebih khususnya lagi di Bandung? Nah, itu silakan. Kalau kalian mau menggambarkan kondisi banjirnya boleh. Sama seperti science ya. Di sini kalau ada ilustrasi gambar yang ingin kalian masukkan boleh untuk PLH ini. Supaya kalian menjelaskannya lebih maksimal. Tapi pun tidak dengan gambar gak apa-apa. Karena intinya adalah kalian menjelaskan bencana alamnya apa. Satu saja. Ya, satu saja minimal. Satu saja minimal. Ya, minimal satu. Yang bencana alam di Indonesia yang bisa kalian jelaskan. Kalau kalian ingin menjelaskannya banyak, kalau kertasnya cukup boleh. Kalian menjelaskan beberapa bencana alam, tapi berarti harus kalian jelaskan juga masing-masingnya penyebabnya apa. Terus juga harus kalian jelaskan solusinya apa. Minimal satu, cukup ya. Kalau kalian ingin menjelaskan satu, bencana alamnya apa. Yang kedua, penyebabnya apa. Ya, dan penyebab ini tentunya hasil analisis kalian. Dan dijelaskan secara rinci tidak hanya satu penyebab saja. Kan banyak ya penyebab lainnya. Apakah olah manusia atau memang faktor alami. Dan yang terakhir, kalau sudah tahu penyebabnya, berikan solusi menurut kalian. Solusi menurut kalian ketika terjadi bencana alam ini bagaimana. Nah, atau solusi kalian ketika sebelum terjadi bencana. Nah, ini solusinya kalau bisa dirinci menjadi dua. Sebelum terjadi bencana atau ketika setelah terjadi bencana. Karena kan ada yang memang bencana ini kodarullah, Allah berikan secara alami. Nah, kita harus berikan solusi kalau terjadi bencana itu bagaimana tindak lanjutnya. Kalau banjir, apa yang harus dilakukan? Kalau sebelum banjir, apa yang harus dilakukan? Itu juga solusi-solusi yang mungkin bisa jadi kalian punya ide yang menarik nih. Yang bisa Bapak ketahui nanti saat presentasi. Nanti poin-poin ini tentunya akan Bapak tanyakan saat presentasi pekan depan. Oke, Bapak kira sudah cukup Bapak jelaskan di Science Simple Project Collaboration dan PLH. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sebelum kita akhiri hari ini? Jelas? Jelas. Oke, Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mudah-mudahan nanti karena sudah mau masuk UMI, kita akan sama-sama pengerjaan untuk Science, PLH, dan Bahasa ini setelah kegiatan UMI nanti siang. Oke, Bapak tutup dengan baca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrohabilalamin. Subhanakallahumarobanawabihamdika. Ashadu ala ila anta astagruka wa atubillahi. Silahkan siap-siap untuk UMI dan siapkan juga nanti untuk jimit dengan guru pemimpinnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.